Kembali lagi channel youtube kami Kami sebentar lagi akan mengerjakan Toyota Vios Dan ini kami sedang proses pembongkarannya Kami akan mengganti Sokbacker depan Kita memakai punyanya Tokico ya Dan ini Toyota Vios Vios kepunya Papahnya almarhum Adi Ini Mobil ini Atau Dari keluarga Pelanggan setia Di tempat kami Papahnya almarhum Adi Serta kakaknya mas Eko Dan juga adiknya Juga semua mobil Keluarga besarnya masuk tempat kami Dan ini kami sedang proses Untuk pembongkaran Toyota Vios ini Karena kami akan mengganti Sokbacker depannya Serta kami kemarin Habis mengganti kaca film depannya ya Kita memakai Solar Gate Oke untuk proses pengerjanya Ikuti kami terus Dan ini pemilik mobilnya Itu ayah dari pelanggannya Mesti ya Itu almarhum Adi Ya ini Papahnya datang Ya itu papahnya Ya oke Ini kita akan bongkari Kami sedang proses pembongkaran ya Untuk Skoknya di Vios ini Dan ini kami sedang bongkari Untuk bagian bawahnya Untuk bagian bawahnya Ya ini kita sudah bisa bongkar Untuk skokbackernya Dan ini skokbacker yang lama Itu bawahnya Sudah bocor ya Sudah mati Serta ini kita ganti Yang terbaru Harusnya kita pakai Skokbackbackernya depan Sudah kita ganti ya Pakai penyakit Dan ini kita modifikasi ya Untuk pairnya Ya kita seperti ini modifikasi Ini saya jamin sekali Berubah ya Dalam muntun agaknya Ya seperti ini Pemasangannya ya Dan ini skokbackernya Sudah kita ganti yang baru Pakai punyaknya Tokico Benar itu Seperti itu Ya Ini Sudah kita pasang semua juga Ya Ini kalau Karet upper supportnya baru Ini di sisi sini Tidak ada space Atau jaraknya ya Kalau karet upper supportnya Habis Tidak ada space Jadi otomatis akan bunyi Gluruk Gluruk Kalau ini Saya jamin tidak bunyi Karena ini sudah bisa rapat Oke Ini kita kemudian akan lanjut Untuk pengerja yang sebelah Terima kasih Terima kasih Ini kami sedang proses Pengembalian Gitu ya Tavios ya Karena kami sudah selesai Dalam pemasangan skokbackernya Baik yang kiri Serta yang kanan ya Ya Ini Kita juga ingin menunjukkan Bahwa Setelah penggantian Karet upper support Ini Tidak ada space Atau jarak ya Kalau kemarin Itu karet upper supportnya Sudah ngembos Jadi ini ada space Atau jarak Oke ini pasti Saya jamin suaranya Senyap ya di mobil ini Selamat menikmati Oke teman-teman Ini mobil Tavios Sudah selesai kita lembur Ya Kita akan tes besok pagi ya Karena ini sudah malam Kita akan istirahat Kita akan lanjut pengerjanya Untuk besok pagi Untuk tes di Tavios Ini ya Punya Kepunyaannya Papahnya Almarhum Adi Oke teman-teman Ini Apa Kita Juga Ini ya Mengganti kaca filmnya ya Ini kaca filmnya Kita pakai Solar guard Yang warnanya hitam Dan yang bagian kaca depan ini Kita kasih 60% Lalu yang kaca ini ya Nomor 2 nya Kita kasih 8% Lalu untuk yang Ini Kaca belakangnya Kita pakai 80% Oke ini kita akan lanjut Untuk tesnya Untuk besok pagi Karena ini sudah malam Kita akan istirahat Selamat pagi teman-teman Ini Toyota Tavios Sudah selesai Ini saya akan Coba untuk tes jalan Karena kemarin malam Mau toko atas Sudah malam Dan juga Pintu toko kami Sudah Tutup Kita tes pagi ini saja Sambil Ini Badan sudah fresh Sudah seger lagi Oke Ini kita akan Segera motor Kita akan coba Tes untuk jalan Oke teman-teman Ini kita coba Tes jalan ya Ini gimana Untuk Hasil Wah Ternyata Ini naiknya Lebih nyaman Karena sebelumnya Itu Seperti Mobilnya Kayak mentul-mentul Gitu Ini kita coba Tes Bentar Bentar Ternyata Ternyata Wah Beda sekali Naikannya Dan juga Kemarin Saat kita Coba Ini Ngambil Mobilnya Dari rumahnya Dia ke Tempat Boxong kami Itu Kaki-kakinya Bunyi duduk-duduk Ini Tidak sama sekali Oke Ini mobilnya Jauh lebih tenang Lebih enak Coba Nanti Kita Sambil Lewat Di Jalan Yang Biasa Kita Tes Nanti Kita Akan Videokan Lagi Oke Ini Kita Sudah Melewati Jalan Disini Coba Ini Speed Trap Oke Sip Ini Jauh Lebih Tenang Tidak Ada Suara Bunyi Ya Mobilnya Jauh Lebih Tenang Ini Tidak Ada Keluhan Tidak Ada Bunyi Apa Karena Kemarin Perinya Sudah Kita Modifikasi Dengan Kita Kasih Insulator Di Pir Itu Supaya Naikannya Lebih Senyap Ini Tapi Mobilnya Jadi Enak Sekali Sebelumnya Itu Parah Sekali Oke Ini Kita Akan Segera Antar Ke Pemilik Mobilnya Karena Papah Dari Almarhum Adi Itu Minta Untuk Mobilnya Diantar Oke Ini Kita Akan Segera Antar Ke Tempat Rumah Papahnya Almarhum Adi Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Ini Kami Sedang Perjalanan Menuju Ke Rumah Papah Almarhum Adi Dan Jika Anda Menyukai Video Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Tekan Tombol Like Serta Comment Kritik Atau Saran Atau Masukkan Apa Serta Share Konten-konten Apa Pengetahuan Apa Atau Ilmu Apa Yang Bisa Saya Bagikan Untuk Anda Selagi Terima kasih Sudah Menonton Salam Sudah Selalu Bye 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 Terima kasih.